Hai co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengingat sifat perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama seperti ini. Yaitu kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Nah kalau pembagian, pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi kalau yang A itu kan kita punya 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Ini kan sesuai sifat perkalian yang pertama ini ya, berarti pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Maka menjadi 4 pangkat 5 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 8. Lalu yang B juga sama aja, walaupun ini ada minusnya, tapi karena minusnya ini nggak ada tanda kurung, jadi minusnya ini kita bisa keluarin dulu aja. Maka menjadi negatif, lalu 6 pangkat 9 dikurangi 4 ya. Karena bilangan pokoknya 6, lalu pangkatnya ini kita kurangkan, karena dia pembagian. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah minus 6 pangkat 5. Kalau yang C juga sama, kita lihat aja, bilangan pokoknya kan 5, udah sama semua. Nah disini walaupun ada negatif 5 dalam kurung pangkat 4, tapi kita ingat, bilangan negatif yang dipangkatkan genap akan menjadi hasilnya positif ya. Maka kita juga bisa tuliskan 5 dikali, ini 5 pangkat 4 sama aja, dikalikan 5 pangkat 8. Ini kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya. Makanya tinggal kita jumlahkan aja, 5 pangkat 1 tambah 4 tambah 8. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 5 pangkat 13. Nah yang D terakhir, ini kan pembagian semua ya. Bilangan pokoknya udah sama, jadi tinggal kita kurangkan aja pangkatnya. Maka menjadi 8 pangkatnya 9 kurang 3 kurang 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 8 pangkat 6 kurang 2, yaitu pangkat 4. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.